Puji Tuhan, Shalom semuanya, pada saat ini saya berada di puncak Gunung Karmel, yaitu tempatnya di kota Haifa Nah, di tempat ini sangat indah sekali, kita bisa melihat dari atas bahwa ada pelabuhan, ada tempat yang bagus sekali Nah, ketika saya berada di tempat ini, saya ingat dari kisahnya Nabi Elia ketika dia menghabisi 450 Nabi Baal Dan Nabi Elia berkata, hanya aku seorang diri saja yang seorang Nabi di tempat ini Dan ketika itu, Elia meminta kuasa daripada Tuhan sehingga ia berdoa kepada Tuhan Lalu Tuhan memakan korban yang disiapkan oleh Elia Dan ketika itu, Nabi Elia menangkap dan membunuh seluruh Nabi-Nabi Baal Nah, dari kisah Nabi Elia ini, apa yang kita dapatkan? Yang pertama, saya pelajari bahwa Nabi Elia dia berani berdoa dan tidak ragu Lalu yang kedua, Nabi Elia dia berdoa dengan tiada henti Dan yang ketiga, bahwa Nabi Elia dia mampu mengembalikan dunia kepada Tuhan Nah, ini yang paling penting dalam kehidupan kita Bahwa kita harus mampu mengembalikan keadaan dunia yang tidak baik Ini kepada Tuhan sehingga kemuliaan Tuhan turun di atas bumi ini Oleh sebab itu, pada hari ini saya terlalu percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita Bahwa Tuhan mampu melindungi kita Bahwa Tuhan mampu membela kita Bagaimanapun keadaan kita Bagaimanapun situasi yang kita alami Tapi harus kita ingat bahwa masih ada Tuhan yang menolong kita Dari Gunung Karmel ini saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!